Terima kasih telah menonton Kawan-kawan, seperti janji saya beberapa bulan yang lalu Saya akan mengupload video tentang pembuatan empe-empe kulit Bahan-bahannya yang harus disiapkan Sagu atau istilahnya apa ya Kalau di daerah lain bisa disebut juga tapioca ya Atau tepung kanji Kemudian bawang putih Ada telur Telur ayam Garam Dan tentunya Adonan kulit ikan tenggiri Asli Oke Ini tempat untuk mengaduk adonannya nanti Kemudian ini untuk tempat empe-empe yang sudah jadi ya Seperti biasa Untuk memandu acara nanti saya Dan untuk yang membuat dan mengadonnya istri saya Oke Selamat menyaksikan Untuk tahap pertama yang akan dilakukan adalah Masukkan Kulit ikan tenggirinya yang sudah dihaluskan Sudah dihaluskan Sudah dihaluskan Kemudian Kita masukkan bawang putih yang sudah dihaluskan secukupnya Kemudian Kemudian kita aduk Merata Sudah rata Kita campurkan Garam Secukupnya Kemudian kita aduk-aduk lagi Itu kita masukkan telur Telurnya berapa buji? Kurang lebih kita membutuhkan Dua butir saja Dua butir telur ya Dua butir Kalau tepungnya Satu kilo ya Kurang lebih satu kilo Tepung sagu ya Tepung sagu Tepung kanji Itu telurnya diambil Kuningnya aja Tau putihnya Dua duanya Semuanya diambil ya Ini sebelum kita masukkan Kita Kocok telurnya Ini dicampur telur Untuk ini ya Supaya tekstur Bempeknya lebih halus ya Iya Jadi terasa Terasuknya Untuk kita Dicampur ya Dicampurkan dengan Adonan kulit ikan tadi ya Sampai Dicampurkan dengan Dicampurkan dengan Terus diaduk ya Sedikit-sedikit ya Sedikit-sedikit ya Sedikit-sedikit ya Sedikit-sedikit sampai rata kita menggunakan satu kilogram tepung kanji ya kemudian telurnya ditambahin enggak ya cukup dua ya cukup dua dua garam secukupnya dan bawang putih Oke adonan PMP nya sudah mulai sudah kalis ya udah bisa dicetak ya udah bisa dibentuk jadi ini kawan-kawan kalau apa kalau adonannya masih terlihat ini banyak ya itu bisa ditambahkan lagi tepung sabunnya ya sampai bisa dibentuk sesuai dengan keinginan kawan-kawan setelah ini kita buat ya kita akan bentuk bulat ceper saja ya jadi untuk mempe-mpe kurik kita tidak isi dengan dalamnya dengan telur jadi hanya mempe-mpe kulit tanpa telur dalamnya kulit bulat ceper ini harus langsung direbus ya setelah itu nanti akan kita langsung rebus ya jadi kita akan masak air dulu ya sampai mendidih setelah itu nanti empe-mpe nya yang udah kita bentuk tinggal kita cemplungkan ke dalam air yang sudah mendidih sampai nanti empe-mpe nya ngambang di airnya itu baru dikatakan dan empe-mpe nya udah matang ya Oke proses selanjutnya ya proses terakhirnya ya adonan yang sudah dibentuk langsung dimasukkan ke air mendidih ya sampai nanti adonan tersebut mengambang ya ditemukan air kalau udah mengambang itu tandanya sudah matang dan bisa diangkat Oke setelah itu nanti akan ditiriskan oke kawan-kawan empe-mpe nya sudah matang ya udah pada ngambang dan itu bisa segera diangkat ya diselamatkan dari air panas oke empe-mpe nya diselamatkan dan dipiriskan Oke ini adalah proses terakhir ya kawan-kawan nanti empe-mpe ini sebenarnya sudah bisa langsung dikosumsi ya tapi biasanya sih supaya lebih mantap ini empe-mpe nanti digoreng dulu ya terus dimakan dengan suka empe-mpe itu akan lebih mantap Oke kawan-kawan sekian video tentang pembuatan pempe kulit kali ini kita akan bertemu lagi di video-video selanjutnya tentang masak memasak dan tentang mancing-memancing sampai bertemu terima kasih bye bye mantap nanti kita goreng di sitamaran Oke selamat menikmati